Dari Surabaya, Pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Timur menyita 14 supercar yang kini telah terparkir di halaman Polda Jawa Timur. Mobil-mobil mewah bodong tersebut disita karena diduga tidak dilengkapi dokumen kepemilikan resmi dan tidak membayar pajak. Inilah mobil-mobil mewah atau supercar yang diamankan Polda Jawa Timur diantaranya Lamborghini, McLaren, Porsche, Ferrari, dan mobil mewah lainnya yang kini terparkir di halaman Polda Jawa Timur. Mobil-mobil ini diamankan polisi karena diduga tidak memiliki surat resmi maupun kelengkapan lainnya. Selanjutnya ke-14 mobil mewah ini akan diperiksa lebih lanjut oleh polisi. Selain diduga tidak memiliki surat resmi, mobil-mobil ini juga ada yang belum membayar pajak. Ini berawal dari kejadian adanya kebakaran, ada mobil terbakar. Ya, peristiwa mobil terbakar yang digunakan oleh masyarakat atau sosial kita yang di hari Senin, minggu yang lalu. Dari situ tim dari Polda Jawa Timur bekerjasama dengan Porta Bus melakukan pemeriksaan informasi yang berkembang di masyarakat adanya pendaraan bodong. Ya, dari situlah kami mengamankan sementara ini 14, bisa berkembang. Karena kami melihat data nanti bisa ditanya, ternyata cukup banyak sekali kendaraan yang ada di wilayah Jawa Timur. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mobil mewah di wilayah hukum Polda Jawa Timur memiliki surat resmi serta taat pajak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan.